Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber subscriber Haji Banjar sahabat-sahabat subscriber Kaji Banjar menyapa sahabat semua semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu semangat sukses dimurahkan rezeki dipanjangkan umur dilancarkan segala macam urusan sahabat baik urusan dunia maupun urusan akhirat kali ini saya akan bercerita menjawab beberapa pertanyaan sahabat-sahabat saya sesama pemula ya dengan berbagai macam hal permasalahan di YouTube yang dibahas kali ini adalah tentang batas waktu monetisasi jena selama satu tahun pertanyaannya adalah bagaimana apabila sejak upload video awal tidak memenuhi syarat untuk monetisasi setelah sampai batas waktu satu tahun sahabat-sahabat semua sudah kita ketahui bersama bahwa YouTube memberikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi channel-channel yang ingin bergabung menjadi partner YouTube yang khusus bekerja sama dan berbagi iklan berbagi hasil iklan 60% dan 40% 40% untuk YouTube dan 60% dari hasil iklan itu adalah untuk partner YouTube nya partner kreator dipotong dengan pajak 30% dulu tidak ada pajak sekarang ada pajak dari 10 sampai 35% sahabatnya jadi bagi sahabat yang tidak mengajukan NPWP di akun Adsense nya maka pajaknya bisa mencapai 30% sahabat-sahabat nah kita kembali ke pertanyaan bagaimana jika sebuah channel tidak bisa dimonetisasi atau tidak bisa memenuhi persyaratan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber untuk dimonetisasi sahabat ya di YouTube itu sudah jelas dipaparkan bagaimana persyaratan itu mulai dari persyaratan isi dari channel itu sampai persyaratan waktu kemudian persyaratan jumlah-jumlah subscriber dan jumlah jam tayangnya jadi sahabat ya maksudnya satu tahun itu adalah dihitung sejak sekarang Anda mengajukan monetisasi hingga satu tahun kebelakang satu tahun sebelumnya nah satu tahun dalam satu tahun itu jumlah subscriber Anda 1000 subscriber dan jam tayang 4.000 jam bagaimana jika upload videonya lebih dari setahun yang lalu maka yang lebih yang di luar satu tahun itu itu tidak dihitung jam tayangnya untuk subscriber tetap dihitung tapi untuk jam tayang tidak bisa dihitung sahabat-sahabat ya nah jadi sahabat tidak perlu khawatir kalau memang persyaratan tidak terpenuhi jam tayangnya misalnya sudah 1000 subscriber lalu sudah sampai satu tahun jam tayang belum cukup yang dipotong itu hanya yang lewat dari satu tahun jadi misalnya upload video dua tahun yang lalu tiga tahun yang lalu padahal itu jam tayangnya sudah hampir 3000 itu semua hilang sahabat-sahabatnya itu tidak dihitung lagi yang dihitung adalah dari masa penghitungan satu tahun kebelakang waktu berjalan sehari yang sehari lewat satu tahun dipotong waktu berjalan lagi satu hari satu minggu maka yang lewat satu tahun seminggu yang kebelakang itu dipotong gitu ya tidak dihitung jadi jelas sahabat-sahabat ya untuk ini dan sahabat tidak perlu khawatir videonya tidak akan dihapus selama tidak melanggar pedoman komunitas kalau sahabat ada video yang melanggar pedoman komunitas video itu ya dihapus baik itu video yang dihargai jam tayangnya karena masuk di dalam jangka waktu perhitungan satu tahun ataupun yang tidak itu juga tidak masalah jika tidak melanggar aturan dan perseratan youtube ya sahabat-sahabat nah sahabat bisa lihat perseratan-perseratannya di youtube anda masing-masing oke akan saya lakukan nah jadi tidak masalah sahabat ya kalaunya 5 tahun 10 tahun tidak monetisasi itu tidak jadi masalah karena perseratannya tidak terjadi bukti hanya saja apabila di kemudian hari youtube mengubah peraturan misalnya dari 4000 jam tayang nanti menjadi 40.000 kita akan kena peraturan terbaru kalau kita mengajukan monetisasinya di masa mendatang jadi sahabat jika sudah 1000 subscriber usahakan bisa secepatnya untuk mendapatkan 4000 jam tayang dengan cara yang sebaik-baiknya seperti yang sudah dibagikan oleh banyak sahabat-sahabat youtuber banyak dibagikan oleh senior-senior bagaimana caranya bisa mendapatkan 4000 jam tayang itu apabila sahabat-sahabat merasa waktu sudah semakin dekat kita hampir satu tahun tapi jam tayangnya belum sampai karena jam tayang saya kira itu lebih sukar daripada subscriber subscriber sahabat bisa berjuang yang ada tiap hari tiap malam dengan berbagai macam akun dukungan baik itu dukungan dari akun anak-anak maupun akun yang lain sahabat bisa minta bantuan mereka untuk tampilkan playlist agar bisa diputar oleh penontonnya sehingga menambahkan jam tayang anda atau dengan cara-cara yang lain bisa juga sahabat menggunakan yang ahlinya ya yang ahlinya yang terpercaya untuk bisa menambahkan jam tayang sahabat sehingga bisa tercukupi dalam jangka waktu satu tahun itu 4000 jam tayang seribu subscriber dalam satu tahun soalnya begini sahabat-sahabat ya kalau kita tidak segera memenuhi persyaratan itu maka sayang sekali ya video yang di upload dan ditonton orang jam tayangnya sudah ribuan di luar dari jangka waktu satu tahun itu itu sudah tak dihargai lagi yang dihargai adalah dalam masa kurun waktu jangka satu tahun itu saja di luar dari itu seberapa besarpun jam tayangnya tidak dihitung oleh itu jadi ada masa bahasanya harus dipahami sahabat ya dalam jangka waktu atau dalam masa satu tahun itu ya sahabat-sahabat nah jadi yang di luar dari itu ya bahwa itu oke terima kasih sahabat demikian mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang batasan waktu untuk ajukan monetisasi bagaimana kita sudah mencapai waktu lebih dari satu tahun tidak bisa terima kasih semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh